Satu persatu bagian tubuh korban pembunuhan disertai mutilasi dalam koper merah mulai ditemukan, setelah potongan kaki kiri ditemukan di aliran Sungai Cimanceri, Tangerang pada Sabtu, 18 Maret 2023, Senin, 20 Maret 2023, siang potongan kaki kanan ditemukan. Bagian kaki kanan korban RD ini ditemukan di aliran sungai yang sama, Sungai Cimanceri, menurut keterangan Polres Bogor, potongan tubuh manusia berupa kaki sebelah kanan ini ditemukan sekitar pukul 12.20 WIB di pinggiran Kali Cimanceri, desa. Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Polsek Tenjo sekitar pukul 13.30 WIB menerima informasi dari Polsek Tiga Raksa terkait adanya penemuan potongan kaki manusia ini, Kasih Humas Polres Bogor Ibtu Desi Triana menjelaskan. Kronologi penemuan ini berawal dari warga yang melihat seekor biawak, saksi yang melihat yaitu saudara G, melihat seekor biawak di pinggir Kali Cimanceri. Setelah didekati, ternyata sedang memakan potongan kaki manusia, kata Ibtu Desi Triana dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 20 Maret 2023. Setelah itu, saksi warga ini kemudian menghalau atau menjauhkan biawak tersebut dari potongan kaki manusia tersebut. Kemudian saksi memberitahukan kepada pihak sekuriti atau keamanan pabrik saudara S yang tak jauh dari lokasi temuan, kemudian saudara S melaporkan penemuan potongan kaki manusia tersebut ke Polsek Tiga Raksa. Kemudian Kapolsek Tiga Raksa menghubungi Kapolsek Tenjo untuk berkoordinasi. Kata Ibtu Desi Triana, tim Inavis Polres Tangerang, kata Desi, turun ke TKP dan melakukan evakuasi potongan tubuh kaki kanan tersebut untuk dibawa ke RS Polri Kramat Jati Guna diperiksa lebih lanjut. Kini, tinggal potongan kepala RD yang belum ditemukan, pelaku mengaku memasukkan potongan kepala RD dalam plastik dan menghanyutkannya di sungai yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!